Halo, I'm Kambing. Ketemu lagi sama nama Galing. Masih di Death Stranding. Jadi kita sekarang mau lanjutin lagi. Katanya mau mengaktifkan chiral network di sekitar sini nih. Scientist-scientist. Oke, oke. Wih, sama bikin waystation baru kita nih. Oke. Oke. Jawabosh. Oke. 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 Oke 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 oke. Zip 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 zip. Hai jadi sekarang sebelum kita bangun waystation nih jadi kita harus aktif apa ngekonekin dulu nih karel network yang ada di sini pertama ke sini dulu deh ke geologis kita terima sama yang ini nih eh siapa ke paleontologis juga nih kita terima aja lah ya 80 kilo berat sih lumayan nih tapi nggak apa-apa terus nanti ada satu lagi sana tuh Ivo apa gitu kalau nggak salah ada dari tuh nah tapar nih oke he's been out there conducting excavation for a while now has begun to suffer the effects of kyro contamination no doubt the result of excessive exposure to kyrelium during the dig hmm until the site is properly decontaminated his work can proceed nor will his health improve ok ok we need you to bring him some kyrelium scrubbing agents ok okay oh ada yang armen nih the time of the infamous mass extinction which brought the rain of the dinosaur to a close leaving small mammals to inherit the earth it's the most recent of the big five and one of the Oke oke Wah Tim dia menemukannya sesuatu apa nih Wih A fosil beach Maksudnya apa nih Maksudnya apa nih Asyabosh Oke Satu lagi nih apa nih Waduh Oke 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 Ya udah tau Siap siap Oke jadi banyak nih ceritanya nih Jadi sekarang kita harus ke Oke beres kita head out Jadi memang nombor bawa ini nih Bawa carrier Buat bawa barangnya lumayan banyak soalnya menemukan ke atas Dan kayaknya ini gak bisa pakai kenaraan sih harus jalan nih Oke jadi jelasin dulu yang tadi ya Jadi sekarang itu kita tuh mau ke Si namanya Paliantologis dan geologis Eh Sebentar ya kita lihat Ini apa nih Deliverinya kemana sih sebenernya Geologis dan Paliantologis nih Jadi ada dua Nah terus kalau si geologis kan ada fosil-fosil begitu Nah kita harus Apa Ngasihin namanya anti carrier medication nih Soalnya dia melakukan diging-diging kan Nah itu udah kontaminasi gitu lah Pokoknya si carrier apa si orangnya Dan kalau mau ngelanjutin diging lagi Itu harus dibersihin dulu tuh Makanya bawa scrap lah Intinya buat ngebersihin Nah sedangkan si paliantologis Eh Butuh ini butuh Apa Eh Antimeter bom yang kita bawa nih di belakang nih Buat ngeledakin ntar nih Soalnya dia butuh Wah ada mobil nih Tertarik nih pakai mobil Tapi bisa kegak nih ke atas Sebentar dulu Memang domba cari jalan dulu ya Sebentar Oke Kayaknya mah bisa udah naik mobil Kita naik mobil aja coy ya Lumayan lah Daripada begini coba Eh Kita coba naik mobil aja lah Kita Detach dulu dari sini nih Woi mundur woi Detach dulu Detach detach Astaghfirullah Ini ngadep ke Ini aja gak bisa nih Gak balik ke situ oncom Si oncom Hehehe Susah banget sih Oncom Oke Sekarang kita masukin dulu ya Nanti kita langsung berangkat lah Oke Gitu aja lah Kita berangkat coy Kita naik mobil nih Untung ada mobil disini Lumayan Daripada lumanyun Aduh Lumayan agak jauh soalnya nih Coba kita lihat dulu Bikin jalur dulu ya Sebentar Oke jalur sudah dibuat nih Kayaknya tapi kita bakal melewati Si bete nih Kayaknya nih Tapi gak tau ketemu gak tau gak nih Kita lihat aja nanti ya Ini aduh Ada tim mater bom nih Ada tim mater bom nih Jadi harus Berhati-hati Karena goncangan sedikit Nanti bisa Njelegur nanti bahaya ya Eh emang-emang ada zipline disini nih Sebentar Bisa pakai zipline kagak Kagak bisa coy Gak ada Ini masih kosong disini nih Nantilah kita bikin lah pakai zipline ya Sekarang kita harus Aduh Mendaki gunung dulu seperti biasa Kita Mendaki gunung Semoga selamat nih sampai tujuan Aduh Terlaluan nih Susah banget nih Jalannya nih Aduh Nah ada BT nih Ada si BT nih Abis ini ada BT nih Bodo amat lah Main call Kita mau main call Oke Tuh kan ada si BT kan Aduh Si BT bener-bener nih BT Ini lagi nganterin barang nih Jangan ganggu-ganggu dulu ya Bismillahirrahmanirrahim lah Semoga gak ada Alasyah kan ada kan Waduh Waduh Alah Untung ada si baby sekarang sih Jadi aman kita bisa Kelog-kelog gitu coy Mudah-mudahan nih Cutting BT Aduh Aduh Waduh Alah Saya ini gak bisa Maju lagi mobil Maju sedikit bisa gak kagak nih Hop 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 Maju 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 Kagak bisa Oke sip Bisa nih Maju sedikit lah Bismillahirrahmanirrahim Semoga aman nih Kalau gak pakai mobil mah Wah jauh kayaknya nih Coba kita cek dulu nih ada si BT kagak Kalo ada si BT kita langsung cabut nih kabur Pake full speed Mudah-mudahan aman sih ini Wado amat Waduh 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 amat Cabut Waduh banyak ternyata eh kita udah ditungguin disini wah nempel coy wah tenggelam tenggelam kita cabut kagak bisa kan lo ngambil-ngambil mau bongkar-bongkar masuk ke mobil kayak GTA aja dia mau nyujuri mobil untung alhamdulillah selamat nih selamat kita selamat cabut aduh menengkol-mengkol aduh aduh udah dikejar-kejar kan kita aduh aman ayo kita nih ke atas sedikit lagi nyampe nih aduh aduh damage lagi by vibration aduh sebentar 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 kita harus pelan-pelan nih oke dia dimana sih sebenernya oh dibawah oh no ngemeng bapak kita tinggal ke bawah berarti nih bismillahirrahmanirrahim aduh oke ship oke mantep nih selamat kita hampir tadi mau jadi GTA untung aja selamat kita kita antarin ke geologis dulu pertama terus nanti langsung ke pantologis make delivery aduh anti-cariling medication nih wah si mang idus yang pake seger senau kayak anak SD aja habis mandi sore misalnya di emak-emaknya tuh di bedakin pake seger senau Sam Bridges oh terima kasih Tuhan karena itu aku berkutu kamu tidak akan datang ke sini pada waktu tapi kemudian aku tidak berkutu tapi aku tidak berkutu tapi aku tidak berkutu segera aku sudah berkutu dengan visi yang yang kamu lakukan melihat pada akhir-akhir aku menyebabkan kematian 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 kemungkinan kematian kematian oke kayaknya nih saya bawain obat pak buat bapak nih khususnya pastinya lah legendarnya kita oke kita berhasil nih ngiripin nah ini masih ada nih si bom nih ngemeng-ngemeng harus dianterin jadi kita lanjut lagi perjalanan tekor si bapak punya paket buat dikirimin kita bawa aja sekalian oke dia masuk UCA dengan USB nih aduh si Bang Edus Bang Edus udah mandi sore udah pakai benak aja nih oke 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 sudah bergabung nih si bapak oke masih banyak kayaknya nih harus digabung-gabungin nih geologi sesjoin di UCA climbing anchor level 2 bang pasti lebih panjang nih kayaknya nih oke ini ada beberapa zipline yang sudah terbuat ada kita cek ya dan seperti itu aku sebahagian UCA dengan akses ke terdapat terdapat penyelidikan 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 eh wah ternyata Death Stranding ada di zaman dulu juga katanya oke chiral matter tuh udah ada dari sebelum manusia ada di bumi katanya look at this sam do you see that black fissure there we believe this is the source of the chiralian readings in the distant past earthquakes cause frictional melting along fault lines producing layers of what is known as pseudotaculite we call these layers fossil earthquakes extending the principle our fissure here is what one might term a fossil beach the presence of chiralian in this of all strata cannot be a mere coincidence it strongly suggests that beaches must have appeared during the cretaceous paleogene extinction event and not just then the chiral network has recovered data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too that would seem to indicate the big five and all other major extinctions were accompanied by the appearance of beaches in expanding the chiral network you've helped us glimpse a pattern in the scattered point of data you've furthered our individual research projects and ensure that it is only a matter of time before we recover or we have lost and solve every mystery that remains but this is only the beginning see this through Sam and there's no telling what we might learn okay so dengan gabungin chiral network kita menambah informasi biar tau juga asal the stranding kenapa sih dia mencerita tentang lima kejadian bencana alam jaman dulu kayak jaman dinosaurus mati ntar ntar kita take order sekalian nih oke kita langsung head out langsung lanjut nih ke paleontologist coba kita lihat dimana si paleontologist oke garis sudah dibuat you can do it siapos sekarang tinggal berangkat nih kita kesana sebelumnya ngecas dulu sedikit ya lumayan nih tuh zip aja sebelah ono tuh coy lewat mana nih bener kan itu kan iya bener hmm kayaknya lewat ini nih lewat mari oke kita lanjut karena lagi perjalanan jadi nanti tinggal naik zipline tinggal jalan lagi sedikit nih coy jadi kan lebih mudah waduh 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 wah waduh kenapa bisa jatuh begitu kenapa bisa jatuh aneh aneh sungguh aneh padahal kan gak kenapa dapat tadi ya udah pakai ini lagi dua apa namanya pakai celana ini celana altera ini padahal why bisa begitu aneh ini semua game sudah lah kita lanjutkan saja ke depan nih tinggal naik zipline terus berangkat kita langsung ke siapa namanya si paleontologis oke pakai dul nyampe gak nih si dul nyampe ternyata alhamdulillah beneran gak lewatin BT ini kita oke kayaknya si aman patien oke ada lagu baru nih mari kita dengarkan dulu kawan-kawan oke kita turun terus naik gunung kemarin katanya oke wah ini ada petir-petir lagi mulai lagi nih time fall nih hampir aja jatuh nih kalau sini oke sip oke selamat menikmati 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 selamat menikmati